Kembali di dialog pilkada berkualitas saya ke Pak Robert terkait dengan apa yang menjadi permasalahan terkait dengan otonomi daerah dan juga apa yang menjadi program-program pemerintah pusat. Seringkali hal yang digaungkan ataupun diprioritaskan oleh pemerintah pusat tidak kemudian dirasakan sama di pemerintah daerah. Sering mendengar keluhan dari investor terkait dengan kemudian investasi yang digaungkan oleh pemerintah pusat tapi tidak di daerah. Apa yang Anda bisa analisa dan seperti apa yang harus dilakukan supaya hal ini kemudian Anda perbaikan Pak Robert? Ya Mas Wiki memang salah satu isu krusial bahkan ganjalan dalam otonomi kita itu adalah hubungan pusat dan daerah yang sampai hari ini tidak harmonis dalam hal komunikasi, kebijakan dan sebagainya. A yang dikeluarkan di Jakarta, C di Bekasi, mungkin F di Makassar, entah apa lagi. Memang informasi itu tidak mengalir, keputusan-keputusan pusat juga tidak selalu diterapkan di daerah. Contoh yang paling terbaru dalam hal investasi adalah pemerintah sudah meminta bahkan dalam karir ini sudah diatur, mengaturan, mewajibkan pemerintah daerah untuk mendirikan pelayanan terpadu satu pintu misalnya BDSP. Semua daerah sudah membuat, tetapi sebagainya performa ikutan latah dan sebagainya karena nanti di Tegur Pusat misalnya. Kemudian yang terbaru sekarang adalah ada OSS, Online Single Submission. Yang itu wajib diikuti oleh daerah, tetapi masih saja ada Pemda, Kabupaten, Kota, bahkan Provinsi yang juga belum membentuk OSS seperti ini yang diminta oleh pusat. Jadi harapan untuk kemudian melakukan deregulasi, debilorganisasi, reformasi bagi kemudian berusaha dan sebagainya. Ini kan adalah gaung nasional. Respon di daerah, baik oleh Pemda maupun yang terasa oleh pelaku usaha dan masyarakat, itu masih belum terlihat serius. Nah apa yang jadi masalah? Saya kira pertama adalah begini, desentralisasi memang memberikan otonomi, kemandirian bagi Pemda. Tapi tanpa dibawa otoritas yang kuat di pusat, maka ini kemudian akan jadi bahaya-bahaya yang tadi itu. Bahaya-bahaya juga sebetulnya masih ada di pusat sendiri gitu ya untuk menggerakkan apa yang daerah supaya satu visi dan juga misi. Tetapi tidak dikuti dengan pemantauan, tidak dikuti dengan pengawasan yang kuat, sehingga kemudian daerah bisa menjalankan itu. Termasuk adalah instrumennya, standarisasi nasional kita tidak punya secara solid. Yang namanya NSPK, norma, standar, prosedur keteria itu, itu bukan acuan yang kuat di daerah. Baik, Pak Riza, jika cita-cita ada otonomi daerah ataupun pilkada untuk pembangunan daerah, jika masih ada hal-hal seperti ini, ini malah mencederai pembangunan di daerah sendiri. Semacam konklusi dari Anda untuk menyudahi dialog kita hari ini? Iya, jadi memang ini konsekuensi dari pilihan demokrasi kita pilkada langsung. Presiden dipilih langsung, gubernur dipilih langsung, kemudian bupati, wali kota dipilih langsung. Bisa dibayangkan kalau yang mengusung saja adalah partai-partai yang berbeda dan karakter masyarakat berbeda. Jadi berarti antara presiden, gubernur, dan bupati bisa saja tidak seiring. Nah ini memang resiko daripada pilkada langsung yang saya kira harus kita perbaiki ke depan. Betul tadi Bung Rabet, yang harus diperbaiki adalah sistem. Kita harus mengandung pada standar operasi prosedur yang baik, mekanismenya, kontrol, dan sebagainya. Kalau sistem kita sudah baik, SDM kita baik, daya juang kita berbeda, dan sebagainya kita baik, maka siapapun pemimpin yang dipilih melalui berbagai partai oleh masyarakat yang berbeda sekalipun, dia akan masuk dalam satu sistem yang sama antara pimpinan pusat, pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten. Ini yang kita harus bangun adalah mengedepankan sebuah sistem. Kita lihat di banyak negara maju, seperti Jepang umpamanya, berkali-kali ganti Perdana Menteri tidak ada gejolak. Semua sistem berjalan running well. Nah ini yang kita harapkan ke depan, demokrasi kita yang seperti sekarang ini pilkada langsung, tapi bagaimana sistem ini menjadi satu kesatuan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Ini yang harus kita harapkan ke depan bisa lebih baik lagi. Baik Pak Rizal dan juga Pak Ropit, terima kasih sudah hadir di sini kami hari ini. Dan Pak Rizal, demikian dalam kita kali ini special report masih akan kembali saja. Dan berikut tetaplah bersama kami.